Informasi selanjutnya, pemerintahan perkembangan dari iklim investasi khusus untuk kawasan ekonomi khusus tercatat mengalami peningkatan dan signifikan. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus mencatat investasi KEK mulai dari 2012 hingga semester 1 tahun ini telah mencapai Rp205,2 triliun. Pengembangan kawasan ekonomi khusus di berbagai daerah terus dilakukan pemerintah. Hal ini sejalan dengan potensi perekonomian setiap daerah yang dinilai sudah cukup merata. Dalam catatan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK dari tahun 2012 hingga semester 1 tahun 2024 tercatat telah menarik investasi sebanyak Rp205,2 triliun. Bahkan hingga saat ini sudah terbentuk sebanyak 20 kawasan ekonomi khusus. Selain itu, kawasan ekonomi khusus hingga saat ini telah menyerap 132.227 tenaga kerja dan 368 pelaku usaha. Sementara itu, khusus untuk investasi kawasan ekonomi khusus di semester 1 tahun 2024, Dewan Nasional mencatat KEK telah menarik Rp31,4 triliun. Tercatat 40% dari target investasi KEK tahun 2024, yakni sebesar Rp78,1 triliun. Di sisi lain saat ini terdapat 4 kawasan ekonomi khusus baru yang diusulkan. 4 KEK tersebut yakni Nipa Kepulauan Riau, Edutek Medica Internasional Banten, Pariwisata Kesehatan Internasional Batam Kepulauan Riau, dan Industri Hijau Bungku Sulawesi Tengah. Dari Jakarta Tim Liputan, Aidek Channel Terima kasih telah menonton!